Pertama TNI harus sigap menjalankan tugas dan menghadapi ancaman kedauatan bangsa itu kamu. Itu poin pertama dari Jokowi. Itu bagaimana? Saya melihat ini adalah salah satu pidato Jokowi yang responsif terhadap survei-surveinya. Di mana salah satu survei yang paling populer menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah atau lembaga negara tertinggi itu kepada TNI. Dan terendah itu kepada DPR RI. Saya sama sekali tidak target dan tidak berkecil hati. Kenapa? Justru saya bangga. Karena justru ini menunjukkan bahwa kita selama sejak tahun 1998 sampai sekarang telah melakukan restorasi TNI yang sangat baik. Restorasi yang dilakukan dengan menempatkan TNI sebagai sebuah lembaga negara untuk pertahanan. Bukan lembaga negara untuk berpolitik. Sehingga tingkat kepercayaan rakyat terhadap TNI itu sangat tinggi. Tidak seperti masa sebelum reformasi. Di mana TNI itu justru menjadi alat politik. Sehingga kita bukan percaya kepada TNI tapi takut. Tentu saja wajar pemerintah DPR RI sebagai lembaga politik itu sebagai lembaga yang paling tidak dipercaya oleh masyarakat. Itu artinya masyarakat kita ini sudah maju. Anda lihat saja. Anda lakukan kepercayaan masyarakat. Di negara-negara yang demokrasinya maju. Justru selalu tingkat kepercayaan terendah itu kepada lembaga parunia. Wajar. Karena memang sudah tingkat kedewasaannya sudah sangat tinggi. Dan tingkat kepercayaan tertinggi selalu kepada tentara. Bukan ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius. Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih.